Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anakku kelas 6 yang solekan soliha Alhamdulillahirrahmanirrahim Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas surat Al-Duhan Kita berdoa dulu kepada Allah SWT Semoga pembelajaran surat Al-Duhan ini bisa bermanfaat Barokah lebih-lebih menjadi ilmu yang manfaat Barokah buat kalian, buat kita semua Ila hadratin Nabi Mustafa S.A.W. Wa ala alihi wa sahabihi wa zuwaji wa zuhriyatihi Wa ahlal bayti kiram Wa ila hadratin Syekh Ibn Qadir Anjainani Summa la seh abdi'ah summa syekh Hashim Ash'ari Summa ila mu'asis atal madrasah Wa khuswan ila hajadina wa hajadikum Bi dida'illah wa bi shafi'adil Rasulullah S.A.W. Wa bi siri al-Fatiha Wa'udhu billahi minash shaytanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Malik yawm addin Iyaka ni'amudu Iyaka ni'amudu Iyaka ni'amudu Iyaka ni'amudu Ihmudinas shirat al-mustakin Shirat al-Wadzina an'amtu Alihim Ghandi magozubu Alihim Ghandi magozubu Alihim Alhamdulillah 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 Semoga dengan barokah Tua-tua kita Kalian semua dalam belajar Diberikan kemudahan Keberkahan dan kemanfaatan Baiklah anakku Mari kita Awali Yang pertama nanti akan kita bahas Adalah Apa tujuan Allah SWT Menurunkan surat abduha Yang kedua Apa isi kandungan Dari surat abduha Kemudian Yang ketiga Bagaimana Sebab-sebab Allah menurunkan surat abduha ini Anak-anak Mari kita baca bersama-sama Surat abduha Satu duatika Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah 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 Setelah kita semua membaca surat Dua, kita artikan perayat. Ayat pertama adalah Wadduha, demi waktu Dua ketika matahari naik setenggallah. Ayat kedua, dan demi malam apabila telah suni. Ayat ketiga, Tuhanmu tiada meninggalkan kamu Muhammad dan tiada pula benci kepadamu. Ayat berikutnya. Dan sesungguhnya, akhir itu lebih baik bagimu daripada permulaan. Ayat kelima, Dan kena Tuhanmu pasti memberikan karunianya kepadamu, lalu hati kamu menjadi puas. Ayat keenam, Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, fa'awah. Maka, lalu Allah melindungimu. Ayat berikutnya. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang bingung, fa'awah. Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang kekurangan, fa'awah. Maka, Allah memberikan kecukupan. Ayat kesembilan, Dan ada pun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku sewenang-wenang. Ayat kesepuluh, Dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu mengherjiknya. Ayat terakhir, Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu menyatakan, Atau kamu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Anak-anakku, Kelas enam yang soleh dan soleha, Tujuan Allah SWT menunggungkan suratat buha ini, Yang utama adalah menghibur hati Nabi yang sedang susah. Apa sebabnya Nabi susah? Yang pertama, Rasulullah SAW sempat sakit, Sampai beliau tidak bisa bangun malam untuk sholat tahajud, Untuk taqarruf kepada Allah SWT di sepertiga malam. Maka, Allah lewat suratat duha ini, ayat 1 dan 2, bersumpah. Wad duha wal layli idha sajah. Dan demi waktu duha, dan demi malam apabila telah sunyi. Ini merupakan Allah SWT menghibur hati Nabi yang sedang sakit, Susah, karena beliau sakit, Sampai tidak bisa bangun malam, Untuk bertakarruf bermunajar kepada Allah SWT Selama dua atau tiga malam. Yang kedua, menyebabkan hati Nabi Muhammad SAW adalah Menyebabkan beliau susah adalah Peristiwa fatradul wahyu. Masa-masa kekosongan wahyu. Yang kurang lebih selama 15 hari. Kita tahu sebelum surat duha ini turun, Sempat terjadi 15 hari ini Nabi Muhammad SAW tidak mendapatkan wahyu Dari Allah SWT melalui Malaikat Jibril. Maka beliau susah. Di samping itu, Istri paman beliau, yaitu Abu Lahab, Mengatakan, wahai Muhammad, Kamu sekarang sudah ditinggalkan oleh Tuhan. Buktinya apa? Sudah 15 hari ini, Kamu tidak pernah menerima wahyu Atau firman-firman Allah SWT. Anak-anakku, Masa-masa kekosongan wahyu ini disebut Yaitu fatradul wahyu atau fatradul wahyu. Kurang lebih 15 hari, Nabi tidak menerima wahyu atau firman-firman dari Allah SWT Melalui Malaikat Jibril. Akhirnya, beliau susah. Tujuan dari Allah menurutkan suhat Tuhan ini adalah Menghibun hati Nabi Muhammad SAW Yang sedang susah Dikarenakan beliau sakit Sampai-sampai Tidak bisa bangun malam Untuk bermunajat, bertakaruf Kepada Allah SWT Juga terjadinya Peristiwa fatradul wahyu. Anak-anakku yang soleh dan soliha Isi kandungan surat Tuhan Surat Tuhan adalah surat yang ke-93 Surat ini Turun setelah surat Al-Lain Dan sebelum surat Al-Inshirat Alam Nashoh Lata Sudara Termasuk surat Magia Diturunkan di kota Mekah Isinya tentang keimanan Ayatnya pendek-pendek Ayat ini turun Atau surat ini turun Sebelum Nabi Hijrah ke Madinah Itu tanda-tanda surat Magia Berikutnya surat Al-Duhai ini Terdiri dari 11 ayat Nama Al-Duhai diambil dari Ayat pertama yaitu Waktu H Demi waktu H Anak-anakku ayat 1 dan 2 Allah bersumpah Menggunakan dua waktu Yaitu waktu Ad-Duhai dan waktu malam Waktu Duhai Yakni matahari Sepenggalan naik Waktu pagi hari merupakan waktu yang sangat sejuk Badan kalian begitu segar Pikiran kalian begitu fresh Maka ketika pagi hari Kalian isi dengan perbuatan-perbuatan yang bagus Yang manfaat Kalau di lembaga kita ada Pembiasaan-pembiasaan Salat Duhah Pembiasaan-pembiasaan Salawat-salawat Maka ketika kamu lakukan itu semua dengan bagus Insya Allah Kalian akan diberikan Kemudahan-kemudahan dalam belajar Dan ilmu kalian Menjadi manfaat Kemudian juga Allah subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan Ayat kedua Wallayni illa saja Yang mana Pada waktu malam hari Merupakan suasana yang sangat tenang Dimana kebanyakan para manusia Menggunakan waktunya dengan Istirahat atau tidur Tetapi ketika kalian bisa menggunakan waktunya Sepertika malam Bangun Salat tahajud Salat hajat Mitir Kita bermunajat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Insya Allah Apa yang menjadi cita-cita kalian Akan menjadi kenyataan Anak-anakku Yang soleh dan soleha Kelas 6 Berikutnya Ayat ketiga Allah memberikan jawaban Dari ejean-ejean Dari orang-orang kaum kabir kures Terutama Istri dari Abu Lahab Bahwa Allah tidak meninggalkan Dan tidak pula membenci Nabi Muhammad Ayat ini diturunkan setelah Selang beberapa waktu Yaitu Selama 15 hari Allah membuktikan bahwa Nabi Muhammad Tidak ditinggalkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Ma wadda'aka robbu kawama tolah Ayat keempat Allah menjelaskan bahwa Kehidupan di akhirat Itu lebih baik daripada Kehidupan di dunia ini Yang mana kehidupan dunia ini Merupakan kehidupan yang fana Yang sementara Maka bagaimana caranya Kita menggunakan kehidupan dunia ini Untuk mengantarkan kehidupan yang hakiki Yaitu akhirat Supaya di akhirat kita selamat Bagaimana caranya Kehidupan dunia ini Bisa mengantarkan kita Meraih kebahagiaan Keselamatan di Yaumil kiamat Walal akhiratuh khairul lagaminan kula Ayat keempat Nah nakul Selanjutnya Ayat kelima Allah memberikan kabar gembira Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Bahwasannya Allah akan memberikan Kebahagiaan yang berlimpah Di akhirat Sehingga beliau Hatinya menjadi puas dan bahagia Apa kebahagiaan itu Adalah Nabi Muhammad S.A.W. Satu-satunya Nabi Yang Berhak untuk memberikan syafaat Pertolongan kepada umat-umat beliau Maka kita harus bersyukur Menjadi umat-umat Nabi Muhammad S.A.W. Dan marilah kita untuk Memperbanyak Salawat kepada beliau Ayat ke enam Ketujuh Dan ke delapan Ini Menceritakan Keadaan Rasulullah S.A.W. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Kita tahu yang pertama Sebagai seorang yatim Maka Allah Menjaganya Dengan Abu Tolib Yang kedua Sebagai seorang yang bingung Yaitu mengenai syariat-syariat Yang harus Dijalankan Dalam kehidupan Masyarakat yang jahiliah Maka Dalam keadaan bingung itu Allah memberikan Petunjuk Fahadah Maka Allah Memberikan petunjuk Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Yang ketiga Masa lalu beliau adalah Sebagai seorang yang kekurangan Atau orang yang fakir Maka Allah Fa'agna Memberikan kecukupan Kepada beliau Anak-anak Ayat ke enam Ketujuh Dan ke delapan Ini Menceritakan Keadaan Rasulullah S.A.W. Sebelum diangkat menjadi Nabi dan Rasul Berikutnya Ayat ke sembilan Dan ke sepuluh Menjelaskan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Telah mendapatkan Karunia Yang luar biasa Dari Allah S.A.W. Karunia apa itu? Sebagai anak yatim Maka Allah melindungi Ketika dalam keadaan yang bingung Ketika dalam keadaan yang bingung Kemanfaatan kepada Kemanfaatan kepada Anak yatim Sekaligus Larangan Bagi kita Untuk Menghardik Orang-orang miskin Anakku Yang soleh dan soleha Berikutnya Ayat yang ke sebelas Allah S.A.W. Allah S.A.W. Menegaskan Bahwa Nabi Muhammad S.A.W. Untuk selalu Mensyukuri Nikmat-nikmat Yang telah Allah berikan Yang luar biasa Yang pertama Kenikmatan-kenikmatan Yang diberikan Kepada Nabi Muhammad Adalah Kenikmatan Berupa Kenabian Dan Kenikmatan-kenikmatan Yang lain Yang telah Diberikan Allah Kepada Nabi Muhammad S.A.W. Maka Nabi Muhammad Harus Menjaga Kenikmatan-kenikmatan Itu Dengan cara Mensyukuri Dan selalu Mengingat Kenikmatan-kenikmatan Yang telah Allah berikan Anak-anakku Dari Ayat ke-11 ini Kita Diajarkan Untuk Selalu Bersyukur Kepada Allah S.A.W. Sesuai Dengan Tuntunan Di dalam Al-Quran Bila Mana Kenikmatan-kenikmatan Yang telah Allah berikan Kepada kita 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 Mau bersyukur Dengan Cara apa Bersyukur Itu Yang pertama Dengan Kauli Kita Mengucapkan Alhamdulillahi Rabbin Alamin Kemudian Yang kedua Adalah Dengan Perbuatan Bagaimana Cara kita Bersyukur Dengan Perbuatan Salah Satunya Adalah Menjalankan Perintah-perintah Allah S.W.T. Dan Berusaha Untuk Meninggalkan Apa yang Telah Didarang Oleh Allah S.W.T. Anakku Ketika Kenikmatan-kenikmatan Yang Allah Berikan Kepada kita Kita Syukuri Maka Kenikmatan-kenikmatan Itu Akan Ditambah Oleh Allah S.W.T. Naudzubillah Ketika Sebaliknya Wala Inka Fartum Ketika Kenikmatan-kenikmatan Yang telah Allah Berikan Kepada Kita Kita Mengkufuri Tidak Mau Bersyukur Tidak Mau Berterima Kasih Sesungguhnya Allah Menyimpan Siksaan-siksaan Yang Luar Biasa Maka Dari itu Marilah Dalam Kesempatan Ini Kita Bersyukur Kepada Allah S.W.T. Diberikan Kesehatan Diberikan Kesempatan Bisa Tolap Buli Dengan Baik Dengan Bersyukur Semoga Apa Yang Menjadi Cita-cita Kalian Diberikan Makbul Oleh Allah S.W.T. Anak-anakku Dari Surat Duhah Ini Kita Mengambil Pelajaran Yang Pertama Adalah Mari Kita Untuk Selalu Bersyukur Kepada Allah S.W.T. Dengan Kenikmatan Kenikmatan Yang telah Allah berikan Kemudian Bagaimana Menjaga Hablumina Allah Dengan Baik Dan Hablumina Nas Dengan Baik Hubungan Kita Dengan Allah S.W.T. Dengan Baik Dan Hablumina Nas Bagaimana Kita Berinteraksi Kepada Keluarga Kita Orang Tua Kalian Teman Teman Kalian Dengan Baik Insya Allah Ketika Hablumina Allah Dengan Baik Insya Allah Kita Akan Diberikan Kesuksesan Kebahagiaan Keselamatan Dunia Dan Akhirat Yang Suleh Dan Suleha Demikian Yang Pak Bar Bisa Sampaikan Terima Kasih Semoga Kita Bisa Mengamalkan Mengambil Dari Pelajaran Surat Duh Ini Kita Tutup Dengan Doa Akhir Pembelajaran A'udhu Billahi Minash Shaitan Rajim Bismillah Ar-Rahman Ar-Rahim Innal Insana La Fee Khusra Illallazina Amanu Wa Amilu Saliha Watawasaw Bil Hak Watawasaw Bil Sabah Walhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Hai Minha Ar-Rahman Tengah